Sebelumnya, di Jujutsu Kaisen, insiden Shibuya sedang berlangsung. Rencana musuh berjalan cukup lancar dan benar-benar menguasai keadaan. Gojo sudah berhasil disegel. Dengan tidak adanya Gojo, organisasi Jujutsu kehilangan banyak kekuatan tempurnya. Beberapa hal yang tidak terduga juga terjadi di tengah-tengah pertempuran ini. Toji yang dimunculkan dengan teknik pemanggilan arwah, mampu memulihkan kesadarannya sendiri. Dia kemudian menghabisi Dagon, lalu membawa Megumi keluar berduaan saja. Sementara Yuji, yang sedang terkapar tidak berdaya, tiba-tiba dicekoki dengan 10 jari Sukuna yang membuat Sang Raja Iblis tersebut terbangkit. Kemudian sebagai ucapan terima kasih atas 10 jari yang diberikan Jogo, Sukuna menantangnya bertarung dengan satu taruhan. Jika Jogo bisa mendaratkan serangan sekali saja, maka Sukuna akan mengikuti perintahnya. Sementara Toji, yang sedang berhadapan dengan Megumi, akhirnya mulai menyerang. Megumi pun memasang mode bertahan dengan mengeluarkan Shikigami kelinci. Kelinci-kelinci itu digunakan sebagai distraksi agar dia bisa melarikan diri. Sayangnya, semuanya tidak mempan terhadap Toji. Ribuan kelinci bisa dengan mudah dibasmi tanpa bersisa. Megumi terus berusaha melarikan diri sambil berusaha mengatur strategi. Sampai pada akhirnya dia tiba di gang sempit dan cukup bisa menciptakan celah untuk menyerang balik. Dia sengaja membiarkan tubuhnya tertusuk supaya dia bisa menangkap Toji. Namun bahkan dengan posisi seperti ini pun, Toji masih bisa menghindar dengan mudah. Kecepatannya benar-benar luar biasa untuk seseorang yang tidak menggunakan energi kutukan. Usai melepaskan diri dari genggaman, Toji tiba-tiba menanyakan nama Megumi. Megumi pun menjawab, Fushiguro. Begitu mendengar jawaban tersebut, Toji tersenyum lalu menusuk dirinya sendiri. Dia merasa lega karena anaknya tumbuh dengan memakai nama Fushiguro, bukan Zenin. Setelah cukup mengetahui perkembangan Megumi, Toji pun melepaskan mantra pemanggilan arwah lalu kembali meninggal. Dia pergi sambil tersenyum seolah sudah puas dengan kehidupannya. Tak lama setelah perginya Toji, tiba-tiba Haruto datang ke tempat ini. Dia menebas punggung Megumi dan berniat membunuhnya. Megumi pun berjalan tertatih-tatih setelah menerima serangan tersebut. Luka dari serangan Toji saja masih belum sembuh. Sekarang ditambah lagi dengan serangan Haruto. Tidak punya pilihan lain, Megumi berniat menggunakan teknik berbahaya yang bisa merenggut nyawanya sendiri. Dia memanggil Shikigami terkuat yang bernama Makora. Makora bukanlah Shikigami yang bisa dikendalikan oleh Megumi. Begitu dipanggil, dia langsung menghajar Megumi tanpa ampun. Di saat yang bersamaan, Sukuna juga sudah memulai pertarungannya melawan Jogo. Sesuai perjanjian, jika Jogo bisa mendaratkan serangan sekali saja, maka Sukuna akan berpihak kepadanya. Jogo benar-benar mengerahkan segala yang dia punya. Dia mengeluarkan meteor raksasa yang ledakannya mampu melenyapkan ratusan orang di daerah Shibuya. Namun, Sukuna bisa dengan mudah menghindari meteor tersebut. Kemudian dia memakai teknik api yang benar-benar membuat Jogo terkejut. Dia baru tahu bahwa Sukuna ternyata juga bisa memakai teknik api. Sukuna pun menantangnya beradu kekuatan sebagai sesama pengguna api. Dan hasilnya, Jogo terbakar sampai habis tidak tersisa. Lalu setelah menyelesaikan pertarungan ini, Sukuna mendeteksi hawa keberadaan Makora yang tadinya sudah dipanggil oleh Megumi. Makora saat ini sedang memburu Haruto, usai menghajar Megumi. Haruto sudah ditandai sebagai tumbal dalam ritual penjinakan Makora. Lalu ketika Haruto hendak dieksekusi, tiba-tiba Sukuna datang menyelamatkannya. Tidak hanya menyelamatkan Haruto, tapi Sukuna juga menyembuhkan luka-luka Megumi. Berkat kehadirannya, Megumi yang tadinya sekarat masih memiliki harapan untuk hidup. Setelah itu, Sukuna maju menghadapi Makora. Dia nampak cukup menikmati pertarungan ini. Beberapa kali dia berhasil mendaratkan serangan telak, namun Makora mampu melakukan teknik penyembuhan instan. Sukuna terus menyerang secara bertubi-tubi, tapi semuanya tidak berdampak terhadap Makora. Ini adalah karena Makora mampu beradaptasi dengan segala jenis serangan yang pernah dia terima. Sukuna pun kehabisan cara dan akhirnya memutuskan untuk memakai Ryoiki Tenkai. Domen milik Sukuna sangatlah berbeda dengan domen pada umumnya. Domen miliknya tidak memiliki penghalang dan tidak terpisah dengan dunia fisik. Dia juga bisa dengan mudah mengatur seberapa luas domennya menyebar. Agar efeknya tidak mengenai Megumi, Sukuna membatasi domennya sampai radius 140 meter. Makora beserta ratusan orang yang berada di dalam domen semuanya lenyap terkena serangan mutlak Sukuna. Pada akhirnya, Makora pun berhasil dikalahkan. Setelah itu sebelum kehabisan waktu, Sukuna segera memindahkan tubuh Megumi ke tempat yang aman. Masih menjadi misteri kenapa dia sangat peduli dengan Megumi. Dan masih tidak jelas juga di mana dia berpihak. Pertarungannya dengan Jogo dan Makora secara tidak langsung sudah meringankan beban tim Jujutsu. Tak lama kemudian, Sukuna pun kehabisan waktu. Kini, Yuji mendapatkan kembali kendali penuh atas tubuhnya. Yuji pun merasa sangat bersalah ketika melihat semua kehancuran di depan matanya. Dia melihat semua yang telah dilakukan Sukuna dengan memanfaatkan tubuhnya. Meski ini semua bukan kehendaknya, namun tetap saja ini semua dilakukan dengan tubuhnya. Hal ini membuat mentalnya terjatuh. Rasa bersalah yang amat besar membuatnya berpikiran untuk mati saja. Dia pun berjalan dengan lemas sambil mengingat-ingat apa tujuan hidupnya. Pesan dari almarhum kakeknya untuk selalu mengutamakan orang lain masih tertanam di kepalanya. Sayangnya, fakta di lapangan sangatlah berbeda. Dia merasa gagal karena bukannya jadi penyelamat, tapi dialah yang justru menjadi penyebab kematian banyak orang. Lalu di tengah-tengah perjalanannya, tiba-tiba dia mendengar suara Nanami dari kejauhan. Saat ini, Nanami sedang bertarung melawan kutukan sambil menahan luka bakar di setengah tubuhnya. Yuji pun segera berlari menuju ke tempat Nanami. Lalu sesampainya di sana, dia melihat Mahito yang sudah menyentuh Nanami dari belakang. Mahito memiliki kemampuan transfigurasi yang berefek kepada orang yang disentuhnya. Kemampuan transfigurasi memungkinkan Mahito untuk merusak ataupun menyembuhkan orang yang disentuhnya. Cara kerjanya adalah dengan memodifikasi jiwa dari orang yang telah disentuh. Seperti yang sudah dialami oleh Junpei dan Meikamaru. Yuji pun melihat tubuh Nanami hancur tepat di depan matanya. Hal ini membuatnya sangat murka dan tanpa pikir panjang langsung maju menyerang Mahito. Seperti biasa, Mahito menggunakan berbagai macam teknik perubahan bentuk di dalam pertarungan. Namun, semua serangan tersebut berhasil dihalau dengan mudah oleh Yuji. Terlebih lagi, kemampuan transfigurasi milik Mahito tidak berpengaruh terhadap Yuji. Hal ini karena di dalam tubuh Yuji ada Sukuna. Eksistensi Sukuna membuat Mahito kesulitan untuk memodifikasi jiwa milik Yuji. Jadi ketika menyentuh Yuji, Mahito justru akan berhadapan dengan Sukuna. Menyadari hal ini, Mahito berniat menggunakan orang awam untuk menyerang mental Yuji. Mahito sangat mengerti seperti apa karakter Yuji. Dia adalah orang yang sangat baik, yang tidak tega melihat orang lain disakiti. Inilah salah satu kelemahan Yuji yang coba dieksploitasi oleh Mahito. Mahito juga sedang mempersiapkan suatu rencana yang melibatkan Nobara. Saat ini, tubuh imitasi Mahito sedang menghadapi Nobara di tempat lain. Jadi, Mahito sedang menjalani dua pertarungan di waktu yang sama. Tubuh haslinya menghadapi Yuji, tubuh palsunya menghadapi Nobara. Pertarungan ini membuat Mahito tersadar bahwa Nobara adalah musuh alaminya. Teknik kutukan Nobara yang disebut dengan resonansi adalah teknik yang menyerang jiwa secara langsung. Serangan itu berdampak langsung ke tubuh asli Mahito yang saat ini sedang bertarung melawan Yuji. Berkat ini, Yuji mendapatkan celah untuk menyerang balik. Dia pun menghajar Mahito secara bertubi-tubi dengan niat untuk membunuhnya. Sayangnya, serangan Yuji masih belum cukup untuk menghabisi Mahito. Dia berhasil lolos dengan cara membelah diri. Di saat yang sama, tubuh imitasi Mahito juga berusaha lari dari kejaran Nobara. Dia berusaha memancing Nobara ke tempat di mana tubuh aslinya berada. Lalu, ketika Nobara tiba di lokasi, Mahito yang asli segera menyerang dan berhasil menyentuh wajah Nobara. Dengan teknik transfigurasi, wajah Nobara pun dibuat hancur oleh Mahito. Melihat semua ini, Yuji hanya terdiam karena merasa sangat terguncang. Mahito pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menghajarnya. Yuji juga tetap tidak bereaksi seolah sudah menyerah dengan semua ini. Lalu, tiba-tiba saja terdengar suara tepukan tangan yang menteleportasikan tubuh Yuji. Tepukan tangan tersebut adalah teknik kutukan milik Todo Aoi yang akhirnya tiba di tempat ini. Dia datang bersama Arata yang merupakan ahli jujutsu yang memiliki teknik penyembuhan. Arata secara inisiatif berusaha untuk menyembuhkan Nobara. Meski sudah tidak bernafas, meski denyut nadinya sudah berhenti, tapi itu semua terjadi belum terlalu lama. Kemungkinan dia bisa terselamatkan tidaklah nol. Arata akan membawanya ke tempat yang aman agar bisa fokus menyelamatkannya. Kehadiran Todo juga membangkitkan mental Yuji yang tadinya runtuh. Dia pun mulai bekerja sama dengan Todo dalam menghadapi Mahito. Tibalah saatnya duet maut antara dua best friend ini. Dengan teknik bertukar tempat, Yuji dan Todo cukup bisa membuat Mahito kewalahan. Mahito pun berusaha menumbangkan Todo lebih dulu supaya dia tidak harus menghadapi teknik bertukar tempat yang sangat merepotkan. Namun tentunya, Todo tidak semudah itu dikalahkan. Setiap kali Mahito akan menyentuhnya dengan cepat dia menepuk tangan dan bertukar tempat dengan benda mati. Mahito yang terus-terusan ditekan mencoba mengeluarkan roh kutukan yang terbuat dari jiwa-jiwa manusia yang sudah diserapnya. Dengan bantuan makhluk ini, dia berhasil memisahkan Todo dan Yuji. Kini dia bisa berfokus melawan Yuji tanpa harus kerepotan dengan teknik bertukar tempat. Setidaknya itulah yang dipikirkannya. Namun di luar dugaannya, Todo bisa dengan mudah menghabisi tiga kutukan yang mengejarnya. Dengan cepat dia bisa kembali ke tempat Yuji untuk kembali mengeroyok Mahito. Mahito pun kembali kewalahan menghadapi duet Todo dan Yuji. Dia pun memutuskan untuk menggunakan Ryoiki Tenkai selama 0,2 detik. Kenapa hanya sesingkat itu? Karena dia berusaha menghindari resiko terbunuh oleh Sukuna. Domen Mahito memungkinkannya untuk menggunakan teknik transfigurasi kepada orang-orang yang berada di dalam domen. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di dalam tubuh Yuji ada Sukuna. Jika Mahito berani macam-macam dengan Sukuna, maka dia pasti akan langsung terbunuh. Oleh karena itulah, dia hanya menggunakan teknik ini selama 0,2 detik. Sesuai dugaan, teknik ini membawa Mahito masuk ke alam jiwa milik Yuji. Di sana, dia melihat Sukuna yang hanya berdiri saja. Mahito sendiri juga tidak berani macam-macam. Seolah-olah, dia hanya permisi numpang lewat. Lagi pula, teknik ini digunakannya bukan untuk menyerang Yuji, melainkan untuk menyerang Todo. Teknik transfigurasinya sukses mengenai tangan kiri Todo hingga memaksanya untuk memotongnya. Dengan terpotongnya satu tangan, maka dia sudah tidak bisa lagi menepuk tangan. Ya iyalah orang buntung. Dan jika Todo tidak bisa menepuk tangan, maka dia tidak bisa menggunakan teknik bertukar tempat. Inilah alasan kenapa Mahito mengincar tangannya. Setelah berhasil membuat Todo buntung, Mahito pun langsung menerjang untuk membunuhnya. Namun tanpa diduga-duga, Todo masih bisa bertukar tempat dengan cara menepuk tangan Mahito. Yuji yang bertukar tempat dengannya langsung menghajar Mahito dengan teknik kilat hitam. Sementara Todo sudah tidak mampu melanjutkan pertarungan ini. Tenaganya habis, tangan kirinya terpotong, dan tangan kanannya melepuh meski hanya menyentuh Mahito sebentar saja. Sekarang pertarungan ini diserahkan sepenuhnya kepada Yuji. Dan pada tahap ini, Mahito benar-benar mengerahkan segalanya. Dia memakai transfigurasi kepada dirinya sendiri hingga merubah wujudnya menjadi monster berarmor. Inilah bentuk jiwa Mahito yang sesungguhnya. Dia seolah seperti kepompong yang berevolusi menjadi kupu-kupu. Meski begitu, Yuji tetap tidak gentar sama sekali. Sorotan matanya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dengan gagah berani dia pun maju menghadapi puncak tertinggi Mahito. Sempat beberapa kali Yuji mendaratkan serangan. Namun, semuanya sama sekali tidak berpengaruh. Tubuh Mahito saat ini seolah seperti diselimuti baja yang sangat keras. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Mahito adalah dengan mengerahkan seluruh energi kutukan ke dalam satu serangan. Di saat Yuji memusatkan seluruh energi di kepalan tangannya, Todo berusaha membantu dengan cara mengalihkan perhatian Mahito. Dia berpura-pura menggunakan teknik bertukar tempat yang membuat Mahito mewaspadainya. Bahkan seorang Mahito pun bisa terkecoh dengan trik yang sangat sederhana seperti ini. Berkat bantuan Todo, akhirnya Yuji berhasil mendaratkan serangan telak terhadap Mahito. Mahito benar-benar sudah tidak berdaya setelah menerima serangan tersebut. Dia yang tadinya selalu bersikap sombong, kini lari terbirit-birit berusaha menjauh dari Yuji. Lalu tiba-tiba saja, Kenjaku, si dalang dari semua ini, akhirnya datang juga ke tempat ini. Kemudian dia menyerap Mahito dan menyegelnya ke dalam sebuah bola. Ini adalah teknik tertinggi dari manipulasi roh yang disebut dengan Uzumaki. Pengguna teknik ini bisa mencuri kekuatan dari kutukan yang telah diserap. Dengan menelan Mahito, Kenjaku sekarang bisa menggunakan semua tekniknya. Satu teknik yang paling diincarnya adalah teknik transfigurasi. Tak lama kemudian, para murid dari Akademi Kyoto akhirnya tiba juga di tempat ini. Mereka semua bekerja sama untuk mencoba menyerang Kenjaku. Tentunya, Kenjaku bisa dengan mudah menghindari semua serangan tersebut. Sementara Kasumi Miwa yang nekat menyerang dari jarak dekat, hampir saja terbunuh dengan teknik Uzumaki. Dia beruntung karena para guru masih sempat menyelamatkannya. Secara tiba-tiba, tempat ini menjadi cukup ramai. Yuji yang tadinya sendirian, sekarang bisa mengandalkan rekan-rekan yang baru saja datang. Satu hal yang tidak terduga, Choso juga datang ke tempat ini. Dan sekarang ini, dia sudah tidak mau lagi mengikuti perintah dari Kenjaku. Ingatan acak yang tiba-tiba muncul di kepalanya, membuatnya tersadar bahwa Yuji adalah saudaranya. Teknik darah milik Choso memiliki satu efek samping yang unik. Kekuatan ini bisa membuatnya merasakan keanehan yang dialami oleh saudara-sedarahnya. Ketika dia berhasil menumbangkan Yuji, kala itu dia merasakan sensasi kematian yang dialami Yuji. Di saat itu juga, tiba-tiba muncul ingatan yang memperlihatkan Yuji di dalamnya. Dari sinilah Choso mulai tersadar bahwa Yuji adalah saudara-sedarahnya. Dia pun berniat menyerang Kenjaku untuk menuntut balas karena sudah memanfaatkannya. Ketika Choso hendak menyerang, tiba-tiba Uraume, salah satu anak buah Kenjaku, datang untuk menghadangnya. Namun semua ini tetap tidak membuat Choso mengurungkan niatnya. Dia tetap maju dan menerjang Kenjaku secara langsung. Melihat semua ini, tim Jujutsu berniat membantu Choso yang sedang bertarung seorang diri. Di sinilah Uraume mulai menunjukkan kekuatannya. Dia membekukan semua orang yang membuat mereka semua tidak bisa bergerak. Namun Yuji bisa dengan mudah meloloskan diri dari kekuatan S tersebut. Ini adalah karena Uraume tunduk dengan Sukuna. Jadi saking setianya dia terhadap Sukuna, membuatnya secara refleks mengurangi kekuatan terhadap Yuji. Yuji pun menyerang Choso untuk membebaskannya dari pembekuan. Uraume pun sekali lagi menggunakan serangan elemen S untuk membekukan mereka. Namun, kali ini serangannya berhasil digagalkan oleh Yuki Sukumo. Lagi-lagi, seseorang yang tidak terduga bergabung ke dalam pertempuran. Yuki adalah seorang ahli Jujutsu tingkat khusus yang juga merupakan teman lama Geto. Untuk mengulur waktu, Yuki mencoba mendebat idealisme Kenjaku terkait tentang bagaimana seharusnya dunia bekerja. Ini adalah lanjutan dari diskusi Yuki dan Geto di beberapa tahun yang lalu. Tepat sebelum Geto berubah menjadi jahat dan dikuasai Kenjaku, Yuki mengatakan bahwa tingkat tertinggi dari umat manusia adalah ketika mereka bisa melepaskan diri dari energi kutukan. Dengan begitu, maka roh kutukan tidak akan pernah terlahir dan dunia pun menjadi damai. Tentu Kenjaku menolak gagasan tersebut. Menurutnya, tingkat tertinggi dari umat manusia adalah ketika mereka bisa mengoptimalkan energi kutukan. Sederhananya, menjadi ahli Jujutsu. Dunia yang damai dan indah bukanlah menjadi tujuannya. Dia ingin menciptakan kekacauan dengan cara membuat semua orang saling membunuh. Kemudian Kenjaku menggunakan teknik transfigurasi jarak jauh yang mempengaruhi dua tipe orang awam yang sudah ditandainya. Tipe pertama adalah orang awam yang telah menelan objek kutukan, mirip seperti Yuji. Tipe kedua adalah orang awam yang tidak sadar memiliki energi kutukan, mirip seperti Junpei. Salah satu orang yang sudah ditandainya adalah Sumiki Fushiguro, kakak Megumi. Dengan teknik ini, Kenjaku berusaha merubah orang-orang awam menjadi ahli Jujutsu. Lalu untuk membuat mereka memahami apa itu Jujutsu, Kenjaku berencana membuat mereka saling membunuh. Semua ini hanyalah tahap awal untuk meraih tujuan yang sesungguhnya. Setelah menuntaskan urusannya, Kenjaku melepaskan jutaan kutukan dan berniat pergi meninggalkan tempat ini. Sambil membawa Gojo di alam penjara, Kenjaku akhirnya menghilang dari Shibuya. Insiden ini pun diberitakan ke seluruh Jepang. Orang-orang awam yang tidak bisa menggunakan Jujutsu sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi. Apakah ini bencana alam, terorisme, atau apa, mereka sama sekali tidak tahu. Yang mereka lihat hanyalah kehancuran hebat yang menimpa Shibuya dan sekitarnya. Parahnya lagi, kerusakan masih terus bertambah akibat jutaan kutukan yang sudah dilepaskan oleh Kenjaku. Wartawan berita yang sedang siaran langsung, banyak yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Seorang bocah yang masih terjebak di Shibuya hampir saja terbunuh oleh kutukan. Beruntung nyawanya masih bisa terselamatkan berkat kedatangan Yuta Okotsu. Situasi yang gawat darurat membuatnya kembali ke Jepang. Atas semua bencana ini, para petinggi Jujutsu mengeluarkan 5 pengumuman resmi. 1. Suguru Geto dikonfirmasi masih hidup dan penjatuhan hukuman mati terhadapnya akan kembali diberlakukan. 2. Satoru Gojo dianggap sebagai komplotan atas insiden di Shibuya dan telah dikeluarkan dari organisasi. Segala bentuk usaha untuk membebaskannya akan dianggap sebagai tindakan kriminal. 3. Yaga Masamichi, sang kepala sekolah Akademi Tokyo, dijatuhi hukuman mati karena dianggap menghasut Gojo dan Geto untuk melakukan insiden Shibuya. 4. Hukuman mati untuk Yuji kembali diberlakukan karena kegagalannya dalam mengendalikan Sukuna. 5. Yuta Okotsu ditunjuk sebagai eksekutor Yuji. Jujutsu Kaisen Season 2 selesai sampai di sini. Kekacauan di Jepang masih bersambung di season selanjutnya. Kekacauan di Jepang masih bersambung 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 Terima kasih.